Terima kasih anak masih di pojok Madura Pemirsa Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pamukasa menggelar latihan kepemimpinan kader dasar dalam rangka menabung masyarakat untuk menjadi kader di P3 dan proses kaderisasi ini juga menjadi momentum untuk warming up persiapan kekader dan pemilu mendata Bertempat di ruang pertemuan Almona Pamukasan Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pamukasan menggelar latihan kepemimpinan kader dasar dalam rangka mengasah kemampuan serta menanamkan rasa kepetigaan sehingga menjadi kader P3 yang meletang, tangguh, dan mempunyai semangat juang li'i'la'i kalimatila Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut Muhammad Mausin Sekretaris Umum DPC P3 Pamukasan berharap agar nantinya para kader P3 kian mantap dohiron wabatinan sehingga tidak akan mudah tergoyah oleh terpaan apapun demi terwujudnya cita-cita luhur yang selama ini sudah menjadi landasan utama Partai Persatuan Pembangunan Mausin Salim juga menambahkan kegiatan ini menjadi salah satu momen untuk warming up persiapan pilkada dan pemilu mendatang karena sebagian dari mereka nantinya akan di-briefin teknik-teknik tertentu untuk kemenangan pemilu baik itu di tingkat kabupaten, provinsi, ataupun tingkatan yang tertinggi sekalipun Jadi nanti itu diharapkan ada semacam pengembangan lah dari mereka-mereka itu bagaimana teknik rekrutmen untuk pemenangan ini bisa katakanlah ini adalah momen untuk warming up persiapan pilkada dan pemilu 2019 karena disini nanti mereka-mereka yang hadir peras kesempatan kali ini akan di-briefing untuk menjaringan saksi menjaringan orang-orang di sudut terkecil di dusun-dusun dan semacamnya sehingga diharapkan para kader yang telah menyelesaikan proses kaderisasi LKKD ini nantinya dapat menumbuhkan dan mengembangkan rasa memiliki dan bertenggung jawab secara kepartaian dengan demikian nantinya akan dapat menjadikan P3 partai yang rahmatan lil alamin Muhammad Zuri, Muhammad Hasan melaporkan